Pertahanan Rusia Ekonom menyebut peningkatan anggaran ini merupakan keinesianisme militer, ditandai dengan peningkatan signifikan dalam belanja militer yang berdampak pada inflasi. Peningkatan ini merupakan konfirmasi bahwa ekonomi telah beralih ke posisi siap perang. Dan, bahkan jika perang di Ukraina segera berakhir, menyalurkan uang ke militer dan sektor pertahanan yang membengkak akan tetap menjadi prioritas utama, betul Isbell, media terkemuka Rusia yang menghususkan diri pada ekonomi, mengutip The Guardian. Jelas bahwa belanja untuk militer dan keamanan akan melebihi gabungan belanja untuk pendidikan, perawatan kesehatan, kebijakan sosial, dan ekonomi nasional. Jika digabungkan, pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan akan mencapai sekitar 40% dari total pengeluaran pemerintah Rusia. Namun dampaknya rancangan anggaran, belanja sosial diperkirakan akan turun sebesar 16%. Dari sebelumnya dipatau 7,7 triliun ruble atau 1.257 triliun rupiah di tahun ini menjadi 6,5 triliun ruble setara 1.061 triliun rupiah pada tahun depan. Putin siap gunakan nuklir. Adapun lonjakan anggaran belanja militer ini, kemungkinan besar bakal dialokasikan Putin untuk mengembangkan program nuklir andalannya. Mengingat baru-baru ini, Rusia resmi mengesahkan doktrin baru terkait penggunaan senjata nuklir Rusia yang lebih luas, dengan tujuan menyerang negara-negara musuh yang berani menyerang negara itu. Kebijakan tersebut disahkan setelah Presiden Vladimir Putin menggelar pertemuan dengan Dewan Keamanannya, serta menyepakati masalah tersebut dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Kami melihat situasi militer dan politik modern berubah secara dinamis dan kita harus mempertimbangkan hal ini, jika ta Putin dilansir AFP. Munculnya sumber ancaman dan risiko militer baru bagi Rusia dan sekutu kami, jelanjut Putin. Doktrin nuklir baru ini memungkinkan Moskow menggunakan senjata nuklir untuk menangki serangan negara-negara non-nuklir yang didukung negara berkekuatan nuklir.